Intro Bisa dibilang penyatuan kisah asmara Raffi Ahmad dan Nagita Salafina Taubahnya drama bersambung atau kisah sinetron dalam televisi Dan seakan ingin menuntaskan rangkaian pesta pernikahan mereka Yang dimulai dari akad nikah di Jakarta, pesta resepsi hingga private party di Bali Raffi memang akan menudahi rangkaian pesta pernikahannya ini Sambil menutup tahun 2014 di kota kembang Bandung, Jawa Barat Yang tak lain adalah tanah kelahirannya Barangkali pemilihan kota Bandung sebagai kota pamungkas Pelantaran Raffi sadar betul sebagai warga dan masyarakat Bandung yang sukses Taafdol rasanya jika tidak menggelar pesta di kampung halamannya sendiri Bahkan niat untuk menggelar acara munduh mantu ini Kabarnya mendapat respon positif dari wali kota Bandung Ridwan Kamil Lantas benarkah jika acara munduh mantu ini Selain penutup dari seluruh rangkaian pesta pernikahan Juga sebagai acara pesta pergantian tahun Raffi dan Nagita Kita adain aja munduh mantu tapi kan masih kita cari tempatnya Belum tentu juga dapat karena akhir tahun kan semua di Bandung tuh kadang penuh gitu Jadi belum fix dapat tempat-tempatnya Mau pesen-pesen apa juga takutnya mereka masih bisa gak ya dalam waktu saat ini gitu Kayak gitu-gitu Karena kalau di rumah kan rumah kami yang di Bandung kan kecil Jadi gak bisa banyak orang gitu Jadi pengennya di tempat yang agak luas lah kayak gitu Mungkin masyarakat kota Bandung pengen ngeliat gigi Amar Raffi dari deket bisa aja kan Ritual munduh mantu ini sejatinya adalah penyambutan keluarga pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan Di saat sejumlah orang memilih tertutup di momen sakralnya Raffi dan gigi justru rela hari bahagiannya dijadikan sebagai komoditi Yang dikemas berupa tontonan yang begitu glamor Dan siapa sangka jika suksesnya menggelar resepsi pernikahan hingga private party di Jakarta dan Bali Mendorong sebuah stesen televisi untuk kembali menayangkan acara munduh mantu ini secara live Tepat di tanggal 31 Desember nanti Lantas akankah acara yang dikemas dengan konsep pesta rakyat ini benar-benar syarat dengan nilai-nilai tradisi Itu suatu kehormatan buat saya sendiri ya selaku bapak dari Nagita Slavina Mariana Tengker Itu mungkin saya salah satu yang terbahagia mungkin Karena sudah berhasil di Bali, berhasil di Jakarta Ini sekarang munduh mantunya nih Bagaimana disantukan dengan pesta rakyat lagi Tahun baru sih kan nanti ada acara yang itu munduh mantu Jadi kayaknya emang yaudah acara itu aja gak bisa ngapa-ngapain Kan live juga di TV jadi lu gak bisa ngapa-ngapain Jika dihitung dari sekarang tidak hampir satu bulan menuju gelaran acara munduh mantu Yang kabarnya akan disiarkan langsung dari kota kembang Bandung Tapi apa yang membuat Rafi dan Gigi masih belum mau membeberkan? Seperti apa acara yang digadang-gadang menjadi acara resepsi pernikahan dan juga pesta penutup akhir tahun paling spektakuler Lalu apa kata Komisi Penyiaran Indonesia tentang rencana akan kembali disiarkannya program acara pesta pernikahan Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Padahal berdasarkan informasi yang didapat Dua acara pernikahan live Rafi kemarin sukses melahirkan pro dan kontra di masyarakat Sejakannya tetap sama ya KPI jelas memiliki pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran Ini bukunya Ini adalah peraturan yang dibuat KPI mengenai apa yang boleh dan tidak boleh diproduksi dan disiarkan oleh televisi Nah ini kan belum terjadi ya Kalau terjadi tentu sikap KPI akan sama Ini jelas di pasal 11 di dalam P3 dan juga pasal 11 di dalam SPS Dikatakan bahwa lembaga penyiaran dalam memproduksi atau menyiarkan program harus memberikan kemanfaatan kepada publik Pertanyaannya boleh enggak itu disiarkan? Boleh Nah disiarkan dalam waktu yang wajar bagaimana? Mungkin tidak disiarkan secara live mengenai scene atau bagian-bagian secara keseluruhan Tapi hanya tertentu saja potongan-potongan berita misalnya Saya akan mengimbau kepada stasiun TV yang akan menyiarkan program ini Tentu harus memperhatikan durasi Durasi yang wajar itu berapa lama? Ya maksimal 1 jam Sepanjang itu tidak menyalahi aturan yang diberikan oleh KPI Saya kira wajar-wajar saja Kalau memang itu layak jual untuk stasiun televisi tertentu ya Kalau Raffi itu kan memang punya daya jual tinggi sekali Bahkan dalam beberapa episode yang saya sempat lihat Yang nonton juga banyak gitu Cuma masalahnya apakah itu melanggar ketentuan yang ada pada Komisi Penyiaran Indonesia atau tidak Kalau tidak sebetulnya sah-sah saja Kayaknya kalau untuk yang unduman itu udah gak usah kali ya Cukup aja misalnya cuma highlightnya aja Soalnya juga pasti kan Ya apalagi udah jaraknya udah terlalu jauh dari akat dan resepsi yang kemarin Terus kayaknya kalau dibuatin pesta lagi Pasti animo masyarakat juga udah menurun gitu loh Apapun itu di luar pro dan kontra soal rencana penyiaran acara mundu Bantu Raffi dan Agita yang akan disiarkan secara langsung Kiranya mereka bisa memberikan nilai positif dan pembelajaran khusus kepada masyarakat Lewat sebuah tontonan Saya ikut datang pada saat acara resepsi penikahannya di sebuah hotel berbintang waktu itu Dan untuk mencapai bersalaman dengan Raffi Waktu itu lebih dua jam saya ikut mengantri di sana Itu menunjukkan bahwa obat atas Raffi dan kawannya Raffi banyak sekali Dan itulah yang isu macam inilah yang diambil oleh stasiun televisi Dan cukup menguntungkan bagi mereka yang menganggap acara ini mileniusnya tinggi Untuk ditayangkan secara live Induman itu tentu perlu persiapannya yang mateng Karena harus tampil di banyak orang Itu kasih tangan orang itu sampai gempor kali Hajatan unduh mantu yang diperakarsai oleh keluarga besar Raffi Ahmad ini Tentunya tidak akan membuat Nagita sepusing saat ia akan menjalani prosesi akan nikahnya Sehingga ia memiliki banyak waktu untuk melakukan perawatan wajah Agar terlihat segar di hadapan keluarga besar suaminya itu Walaupun terasa nyeri dan sakit Rupanya tak berhasil